untuk yang lain join ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good afternoon all I hope you're all doing well now we'll continue our English session if I'm not mistaken for this second semester you have had one English session ya sudah dapet satu sesi bahasa inggris waktu itu kalau saya gak salah ya in the beginning of January so today obviously is your second English session ya ini yang kedua berarti yang pertama kemarin kalau saya gak salah kita membahas reviewing grammar ya about conditional kalau saya gak salah kalau apa namanya please correct me if I'm wrong ya kalau misalkan ada kekeliruan atau salah ingat tolong saya sih membahas conditional sentence kemarin in the first session so in the second session we're going to review about or we're going to discuss about reading ya ini kita ke reading dulu jadi biar variatif kemarin grammar sekarang kita fokus ke reading yeah as you can see here on your screen this one is actually original UTBK problem set ini soal-soal hasil UTBK ya cuma di kompilasi dari gak cuma satu tahun tapi tentu dari beberapa tahun terakhir ya ada lagi yang join nope oh ada siapa nih namanya siapa ada welcome to the class siapa ada oke so it's 13 ya sudah 13 kita mulai dari set atau dari text yang pertama set from this first text oke perhatikan ya kita baca bareng-bareng disini many modern oke wait ada lagi yang join welcome oke many modern educational expert claims that teaching facts and academic skill is less important than achieving other social objectives for some liberals the schools must first change attitudes or provide nurturing in place of failed families or help establish equality and social justice for some conservatives the school must first prepare kids for the workplace by molding them into supple corporate citizens while others want the focus to be on family values a competitive spirit or other social or behavioral objectives but the idea of simply educating kids seems to have taken a backseat to most educational expert and adminis traders they miss the point that kids with real academic skills especially skills in reading writing and math are more likely to overcome social barriers more likely to have a genuine self-esteem and most likely to be genuinely prepared for the challenge of life and the workplace welcome to the class by emphasizing so many things besides a genuine classical education the educational establishment tends to sell our kids short and bring about many of the problems they claim to be solving that's for the first paragraph next second paragraph consider the case of wesley elementary school in houston according to richard nether in the article failing grade wesley has all the demographic markers of a school bound for failure over 80% of the students qualify for subsidized lunch and nearly all are minorities about 92% black and 7% hispanic yet it writes 15 among the best schools of houston with first graders placing at the 82nd percentile level in reading test which is 50 points higher than the expected level for similar at-risk schools last paragraph what has made wesley so successful the answer is classical education in the form of direct instruction curriculum designed by Siegfried Engelmann an example of the much critical sake on-stage approach this direct instruction system boosts reading writing and math scores by 30 to 40 percentile points in at-risk schools sadly Engelmann like others who successfully challenged popular vets in educational reform has been rejected by much of the educational establishment his success is an embarrassment to them ok that's for this first text sekarang sebelum seperti biasa before we answer this questions how many questions here kita coba lihat 5 questions kita discuss dulu ya sebentar isi atau pembahasan atau topik dari text ini ok sudah 18 students ya sudah 18 participants welcome to the class for those who just joined we just start from this first text kita baca dulu atau maksudnya bukan baca tadi sudah dibaca ya kita bahas disini let's take several important points from each paragraph as usual from first paragraph ya dari paragraph pertama ya disini dikatakan apa intinya banyak dikatakan pakar pendidikan modern gitu ya yang mengklaim bahwa apa namanya teaching facts and academic skill is less important than objectives jadi disini dikatakan bahwa kemampuan akademis dan juga fakta yang terkait dengan mengajar gitu ya itu gak terlalu penting gitu ya dibandingkan dengan mencapai apa namanya tujuan sosial yang lain apa maksud tujuan sosial nanti kita bahas disini for some liberals untuk beberapa orang atau mereka yang beraliran sekolah pikir liberal gitu ya dalam konteks liberal disini maksudnya dalam konteks pendidikan the schools must first change attitudes or provide nurturing in place or failed families jadi sekolah itu diharapkan pertama-tamanya yang paling utama itu adalah untuk mengubah perilaku dari anak atau memberikan tempat untuk tumbuh berkembang untuk tumbuh kembang nurturing in place or failed dari mereka khusususnya yang berasal dari keluarga yang gagal ini istilah lain dari broken family atau bisa juga membantu membentuk establish membantu membentuk atau membangun equality persamaan dan juga keadilan sosial jadi sekali lagi menurut orang-orang liberal maksudnya liberal disini adalah liberal dalam konteks pemikiran di dalam bidang pendidikan yang penting dari sekolah itu bukanlah pelajarannya tapi apa namanya disini yang penting bisa mengubah perilaku dari siswa nah kemudian lanjut lagi disini for some conservatives the school must first prepare kids for the workplace by molding them into supple corporate citizens bla bla dan seterusnya nah ini kebalikannya untuk mereka yang konservatif yang berpikiran konservatif atau yang beraliran konservatif sekolah itu sebagaimana fungsi sekolah jadi utamanya mempersiapkan anak untuk dunia kerja for the workplace dengan cara apa dengan cara mencetak molding mencetak mereka menjadi masyarakat corporate masyarakat perusahaan ini sebenarnya kata lain dari karyawan atau pegawai menjadi pekerja yang supple maksudnya yang baik while others want sementara yang lain apa namanya ingin juga fokus kepada nilai-nilai keluarga nilai-nilai kekeluargaan semangat berkompetisi dan tujuan objektif itu kan berarti tujuan tujuan arti objektif tentu ada beberapa arti dan dalam konteks kalimat ini objektif artinya adalah tujuan jadi di saat yang lain sekolah itu ingin fokus kepada atau ingin difokuskan kepada nilai-nilai kekeluargaan semangat berkompetisi semangat bersaing serta tujuan-tujuan yang sifatnya mengarah kepada perilaku dan sosial but the idea of simply educating kids seem to have taken a backseat to most educational expert and administrator tapi ide sebenarnya sederhana mendidik anak itu kelihatannya telah mengalami kemunduran ini istilahnya berarti mengalami kemunduran to have taken a backseat Tumos bagi siapa ini menurut siapa bahwa apa namanya sekolah atau pendidikan itu telah mengalami kemunduran disini menurut para pakar pendidikan dan juga administrator maksudnya yang mengurus pendidikan damage the point mereka kehilangan point maksudnya kehilangan inti yang penting bahwa sebenarnya anak dengan kemampuan akademis yang real yang nyata khususnya skill atau kemampuan dalam membaca menulis dan berhitung kelihatannya akan paling mungkin untuk overcome mengatasi batasan batasan sosial maksudnya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan more likely to have genuine self-esteem kemungkinan besar juga akan memiliki kepercayaan diri yang genuine yang real betul-betul bagus konteksnya disini dan yang paling besar lagi kemungkinannya adalah akan lebih jelas disiapkan benar-benar disiapkan untuk tantangan dalam hidup dan juga khususnya dalam dunia kerja by emphasizing so many things jadi dengan menekankan emphasizing kan menekankan dari kata emphasize menekankan begitu banyak hal selain dari pendidikan klasik dan juga pendidikan yang benar-benar genuine atau murni yang sebenarnya di educational establishment times to sell our kids jadi disini menurut penulis menjadi negatif ketika para perlaku pendidikan mencoba terlalu menekankan kepada hal-hal di luar pendidikan klasik maka dikatakan disini di educational establishment establish itu kan dari kata establish apa artinya establish bisa berarti membentuk mendirikan tapi kalau itu establish tapi kalau diakhiri dengan men establishment dia menjadi maknanya adalah lembaga kurang lebihnya kalau dalam bahasa Indonesia lembaga pendidikan berarti di educational establishment jadi lembaga pendidikan menurut penulis disini di akhir paragraf pertama cenderung untuk menjual atau maksudnya disini istilahnya adalah cenderung membuat anak-anak itu menjadi malah kurang kemampuannya dan malah membawa banyak masalah dibandingkan dengan apa yang mereka claim sebagai sebuah pengentasan atau penyelesaian masalah itu isi dari paragraf yang pertama kurang lebih kalau kita mau simpulkan atau apa namanya if we want to take the point the main point of this first paragraph apa intinya berarti intinya adalah kesimpulannya apa real academic scale is still important kurang lebih kan itu yang mau ditekankan penulis jadi menurut penulis kalau sudah terlalu banyak yang ditekankan yang di jalankan oleh sekolah atau oleh lembaga pendidikan itu nantinya akan malah menyimpangkan fokus atau tujuan utama dari pendidikan itu sendiri dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa si penulis berarti dia cenderung mengarah kepada pemikiran yang konservatif karena kan konservatif tadi yang mengatakan sekolah harus seperti fungsi apa adanya fungsi aslinya itu mengajarkan dan pada akhirnya ujungnya adalah pada akhirnya mencetak lulusan-lulusan yang bisa diterima dengan baik di dunia kerja kurang lebih seperti itu ini paragraf yang pertama by the way talk about konservatif berbicara mengenai istilah ini konservatif ini kan lawan dari liberal liberal kan tentu berasal dari kata liberate yang artinya membebaskan jadi liberal itu maksudnya cenderung yang olah pikirnya bebas dan entah kenapa sering dikaitkan dengan apa namanya suatu hal yang modern gitu ya meskipun kan sebenarnya gak juga it depends on the context ya tergantung terkait hal apa gitu kan sebaliknya disini konservatif cenderung sekarang istilah konservatif itu dikaitkan dengan apa namanya yang negatif gitu padahal kan sekali lagi belum tentu ya jadi liberal atau konservatif itu tergantung konteksnya konteksnya apa dulu kadang ada hal yang memang lebih bagus untuk menjadi konservatif gitu ya tapi ada juga di mana hal-hal yang lebih bagus untuk bersikap secara liberal gitu jadi gak bisa dipolar nah masalahnya sekarang dunia ini terlalu sudah ter apa namanya terpolarisasi oke we will live now in a polarized world ya istilahnya kurang lebih seperti itu jadi apa namanya kalau gak if you if you are not my friend then you're my enemy gitu jadi langsung seperti itu adanya gitu padahal kan gak bisa hitam putih gitu juga gitu tapi ya tentunya sayangnya masih banyak orang yang berpikiran seperti itu ya ya terlalu hitam putih seperti itu nah disini konteksnya yang mau saya bahas arti konservatif sebenarnya kan konservatif itu dari kata apa konservatif itu kan dari kata conserve oke konserv ya bukan converse kalau converse yang merek sepatu itu ya nah kalau ini konserv konserv itu kata kerjanya ya konserv apa artinya konserv konserv itu artinya menjaga melestarikan kurang lebih itu juga bisa makanya kan ada istilah apa coba nature conservation ya kan apa artinya nature conservation nanti ini saya highlight dulu kata yang lagi kita bahas ya konservatif dan sekali lagi dari kata conserve yang artinya melestarikan mempertahankan juga bisa merawat memelihara itulah kurang lebih makanya dari conserve oke jadi kalau istilah nature conservation berarti kan maksudnya adalah pelestarian alam kan gitu nah dari situ kemudian muncul kata lain yaitu konservatif yang sedang kita bahas di teks ini apa artinya konservatif tadi orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat dari sisi arti yang tadi ya apa menjaga memelihara mempertahankan gitu ya kayak merawat nah itu konservatif adalah orang-orang yang apa namanya mereka itu mempunyai pemikiran untuk menjaga melestarikan merawat gitu loh mempertahankan gitu ya apa yang mereka yakini gitu jadi kalau memang seperti itu adanya ya tetap harus dijaga seperti itu gitu maksudnya bisa dipahami ya gitu makanya dalam hal ini nih di teks ini kan konteksnya pendidikan jadi menurut orang-orang yang berpikiran konservatif ya sekolah itu ya harus sebagaimana fungsi sekolah gitu mengajarkan anak tulis baca hitung gitu kan kemudian nanti mempersiapkan anak ketika sudah high school kan untuk bisa memilih jurusan kuliah untuk pada akhirnya terlibat atau terjun di dunia kerja entah sebagai pengusaha atau memang sebagai pekerja itu jadi makanya disebut disini konservatif jadi mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya sementara kalau liberal ya cenderung berpikiran bebas gitu ya artinya bebas tuh dalam konteks disini gak cuma itu dong yang penting pendidikan itu atau bukan yang penting yang paling utama dari pendidikan adalah bagaimana anak itu perilakunya menjadi baik dan seterusnya gitu sebenarnya dari dua ini gak ada yang salah kalau kita kombinasikan gitu ya cuma seperti yang tadi saya bilang kalau sudah terpolarisasi kalau kita liberal ya berarti konservatif salah dan sebaliknya gitu kalau konservatif berarti yang liberal salah padahal mungkin bisa dikombine dua pemikiran itu kan jadi emang paling bagus yang paling wise itu kan yang apa yang balance gitu ya itu sekilas dari pengertian ini ya dan kalau dikaitkan lagi kan apa istilah konservatif ini menjadi negatif karena kesannya itu jadi yang close minded gitu karena dia coba mempertahankan apa yang sudah ada sementara kalau liberal di apa namanya dibawa kepada sesuatu atau dianggap sebagai sebuah hal yang open minded belum tentu juga gitu pokoknya apa jangan terlalu terpolarisasi seperti itu lihat dulu konteksnya apa akan gitu oke nah itu kurang lebih isi paragraf pertama dan vocabulary yang saya fokuskan disini salah satunya ada conservatives mudah-mudahan bisa dipahami maknanya ya kita lanjut let's move to second paragraph consider the case of Wesley Elementary School in Houston nah ini langsung ternyata paragraf kedua membahas tentang apa disini dibahas tentang sebuah sekolah sekolah SD disini elementary school yang disebut SD namanya West Wesley Elementary School dimana di Houston Amerika nah disini ada seorang pakar ya Richard Nether dia menulis dalam sebuah artikel yang berjudul filing grade Wesley dikatakan oleh si Richard ini bahwa sekolah Wesley memiliki apa has all the demographic markers markers itu kan penanda ya tanda atau penanda atau disini mungkin maksudnya adalah ciri-ciri gitu ya karakteristik ciri-ciri demografis demografis apa arti demografis kan kalian kalau gak salah ini anak kelas IPS ya jadi saya pikir kalian pasti tahu arti dari demografis yang terkait dengan kependudukan dalam hal ini maksudnya adalah isi dari sekolah itu gitu ya ya siswa-siswanya maksudnya penghuni-nya gitu nah disini dikatakan bahwa sekolah Wesley ini mempunyai ciri-ciri demografis dari sekolah yang bound for failure bound for failure apa artinya bound for failure tentu kalian tahu failure artinya gagal nah kalau bound for failure itu maksudnya ini adalah sebuah istilah yang kurang lebih kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia berarti apa berarti apa namanya cenderung gitu ya cenderung atau ditakdirkan untuk gagal gitu jadi sekolah yang memiliki banyak tanda-tanda bahwa sekolah ini ini bukanlah sebuah sekolah yang bisa dikatakan unggulan lah gitu ya enggak justru sebaliknya nah kita lihat tanda-tandanya apa tadi sudah kita baca secara in English ya nah ini kita analisis ternyata disini dikatakan tanda-tandanya misalkan disini lebih dari 80% siswanya itu qualify for subsidized launch apa maksudnya lulus kualifikasi gitu atau maksudnya ya layak gitu ya layak untuk apa disini siswa-siswanya disitu dikatakan for subsidized launch makanan atau makan siang yang disubsidi kurang lebih ya sederhananya makan siang gratis gitu jadi bisa kita pahami secara tersirat disini lebih dari 80% mahasiswanya eh kok mahasiswa sorry siswanya atau murid disana di SD ya itu adalah dari kalangan kurang mampu berarti karena makan siangnya aja mereka layak untuk bisa disubsidi gitu itu poinnya ya kemudian lanjut lagi ciri-ciri lain menurut si Richard ini ciri-ciri sekolah yang bukanlah sekolah unggulan gitu ya itu hampir semuanya isinya itu menurutnya kalangan minoritas minoritas disini dari sisi ini ya dari sisi race ya atau etnis disini dimana dikatakan 92% berkulit hitam dan sisanya 7% berkulit gelap password kok gelap hitam sama gelap sama aja sorry hispanic maksudnya ini adalah yang ber keturunan latin gitu ya hispanic oke jadi dia kalau secara kulit sih tengah-tengah coklat lah kayak orang Indonesia gitu ya tentu kalian tau lah there are so many hispanic famous or famous hispanic celebrity ya yang semacam itu lah pokoknya ya misalkan apa tuh kalau yang saya tau misalkan Jennifer Lopez pokoknya yang nama-namanya itu agak kelatihan-latinan gitu ya dan kulitnya pun gak putih-putih banget tapi juga bukan kulit hitam nah itu hispanic jadi keturunan latin lah kurang lebih yang berbahasa yang ada culture relate ke spanyol gitu ya dan latin campuran seperti oke nah itu dikatakan seperti itu disini 92 tambah 7 berapa 99 berarti 1%nya lagi apa ya 1%nya berarti kulit putih ya kan kulit putih di Amerika identik dengan mereka yang mampu yang apa namanya yang dari kalangan berada gitu ya tapi disini pun ada ternyata di sekolah ini meskipun cuma 1% kan yang tersirat seperti itu oke kita lanjut lagi yet it ranks 15 among the best schools of Houston tapi ternyata di sekolah ini atau sekolah tersebut sekolah Wesley tersebut ranking 15 di antara sekolah-sekolah terbaik di Houston jadi luar biasa pasti kan sekolah disana ada begitu banyak dan Wesley meskipun memiliki ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan ya sebagai sekolah yang bukanlah sekolah unggulan ternyata bisa menempati peringkat 15 dikatakan disini bahkan with first graders placing at 82% level in reading test which is 50 points higher than the expected level jadi bahkan apa namanya peringkat pertamanya disana ya atau maksudnya kelas satunya gitu ya first gradernya disitu apa namanya bisa nilainya itu luar biasa bagusnya 82% itu maksudnya 82% sudah bisa baca gitu dalam konteks apa sih level in reading test which is 50 points higher dimana itu merupakan berarti 50 point lebih tinggi dibandingkan dengan nah ini juga sebuah istilah ya higher than the expected level level yang diharapkan dari dari siapa dari at risk yang sejenis apa artinya at risk school ini lagi-lagi sebuah istilah ya at risk kan artinya dalam resiko maksudnya apa dalam resiko yang tadi kembali cenderung gagal gitu atau maksudnya cenderung bukan sebuah sekolah yang unggulan gitu oke jadi kesimpulannya dari parif kedua ini SD atau elementary school apa disini Wesley elementary school ya ini dia dari sekolah yang mungkin sekolah yang gak dianggap gitu ya tapi ternyata prestasinya cukup bagus bahkan sangat bagus lah konteksnya ya kalau karena ini kan dibandingkan dengan seluruh sekolah di Houston peringkat 15 dia oke next last paragraph what has made Wesley so successful nah ini alasannya the reason why Wesley considered as a successful school ya sekolah yang berhasil ternyata disini the answer is classical education pendidikan klasik ya pendidikan biasa aja yang biasa dilakukan gitu ya diajari menulis apa calistung gitu ya baca tulis hitung nah cuma disini ada perbedaannya in the form of direct instruction curriculum designed by Siegfried Engelman jadi pendidikannya biasa tapi dalam bentuk kurikulum ya kurikulum yang disebut direct instruction oke yang kurikulum itu didesain secara khusus oleh si Siegfried seseorang yang bernama Siegfried Engelman an example of the much ridiculed sake on the stage approach ya jadi ini adalah sebuah contoh dari pendekatan ya metode atau pola pendekatan yang disebut pola pendekatan sake on the stage yang itu terus apa namanya sifatnya itu seringkali itu tidak di anggap ya atau maksud seringkali malah di ledek pola pendekatan seperti itu sake on on the stage ya oke apa artinya sake on the stage ini kan stage ini sama dengan tingkatan tingkatan perkelas oke nah itu apa namanya sake on sake on the stage kemudian apa arti dari sake kan disitu dikatakan sake on on the stage sake sendiri kan artinya adalah bisa berarti sama dengan advice lah kurang lebih ya oke nah disini sake on the stage kalau bisa kita simpulkan ya maknanya sederhananya adalah pendekatan yang didasarkan kepada pendekatan personal gitu loh jadi apa pribadi kita diberi nasihat segala macam nah itu pendekatan yang di apa namanya yang dilakukan ya oleh atau melalui kurikulum yang disebut direct instruction kurikulum yang didesain oleh Siegfried Engelman this direct instruction system nah ternyata sistem ini itu bisa boosting apa ya boosting ya sama dengan increase lah ya meningkatkan gitu memicu memacu meningkatkan skor calistungnya gitu ya 30-40% pada sekolah yang dikatakan at risk school itu ya sekolah yang bukan favorit lah sadly sedihnya Engelman like others who successfully challenge popular fats in educational reform has been rejected jadi dia tuh yang membuat kurikulum ini gitu ya itu seperti layaknya cerita-cerita dalam bidang lain ya gitu ya itu awalnya itu seringkali ditolak gitu ya oleh apa atau oleh siapa ditolak oleh banyak lembaga pendidikan gitu nah akhirnya karena dia banyak ditolak dia memutuskan untuk membuat kurikulum sendiri dan diterapkan di Wesley dan ternyata berhasil nah ini menarik nih kalimat penutup ya his success is an embarrassment to them jadi kesuksesan dari si Engelman gitu ya itu dikatakan disitu merupakan sebuah 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 apa ya masa kemaluan gak mungkin lah kemaluan kemaluan artinya jadi beda ya maksudnya hal yang memalukan bagi mereka yang maksudnya mereka disini siapa yang yang menolak gitu ya oke jadi pasti malu banget tuh dulu yang udah pernah menolak si Engelman ternyata dia bikin kurikulum sendiri dan akhirnya berhasil gitu sama lah ini kan kasusnya dengan banyak cerita-cerita kesuksesan orang besar lain gitu ya ditolak akhirnya dia bikin sesuatu sendiri dan akhirnya dia berhasil kan gitu ya enggak oke that's for this text kita selesai bahas sengaja saya bahas apa agak detail disini konteksnya isi-isinya poin-poin pentingnya biar didapatkan dan biar kita gak bolak-balik nih apa gak bolak-balik apa gak bolak-balik ngecek text gitu ya karena kan ini kalian harus lihat screen nanti pusing kalau dibolak-balik oke nah ini langsung kita jawab coba ya kita bolak-balik sesekali aja disini untuk membuktikan apakah betul jawabannya yang kita pilih gitu ya start from number one if you don't have any question regarding this text kita lanjut ya ke pertanyaan the following statements are true based on the passage above except oke ada kata except nih entah kenapa dari tahun ke tahun dari jaman dulu bahkan ketika ada soal kecuali pasti ada aja tuh satu dua anak ya atau maksudnya beberapa dari kita yang gak gak membaca tuh exceptnya jadi pasti dia pilih yang benar gitu padahal kalau except kan berarti yang dicari yang salah pasti ada aja yang kayak gitu kalau tipikal soal seperti ini biasanya sih kayak gitu terburu-buru biasanya oke nah ini kan udah saya lihat apa saya kasih tau dari awal ya ini kecuali berarti yang dicari yang salah yang salah manakah ya gitu ya dari pernyataan bawah ini yang gak sesuai dengan teks A. It should be the school's main priority according to liberals to show equality and social justice harus menjadi prioritas utama dari sekolah gitu ya menurut mereka yang berpaham liberal untuk menunjukkan ya apa namanya persamaan dan keadilan sosial betul ya pokoknya kalau liberal itu kan intinya yang tidak mengutamakan klasik education ya pembelajaran metode atau pembelajaran klasik yang bertumpu atau yang berapa namanya beranggapan bahwa ya akademik itu yang paling penting gitu ya berarti salah berarti yang yang E ya karena yang dicari kita yang salah dan ini betul B. The classical education based on Siegfried Engelman's curriculum is what has made Wesley so successful betul ya gak jadi kurikulum dari Engelman itulah yang membuat sekolah Wesley sukses jadi ini salah ini maksudnya salah dalam konteks bukan jawabannya ya yang kita cari yang tidak tepat Siegfried Engelman was refused dia ditolak oleh banyak lembaga pendidikan betul juga ya D. Wesley Elementary School is considerably not that successful compared to another school of its level bahwa SD Wesley ini kurang lebihnya dipertimbangkan dianggap tidak terlalu berhasil dibandingkan dengan sekolah lain yang se-level dengan dia nah ini jelas salah nih ya gak meskipun dia sekolah yang bukan unggulan tapi kan dia ternyata peringkatnya lumayan bukan lumayan lagi tapi bagus gitu ya peringkat berapa tadi 15 right kalau gak salah 15 tadi ya berarti sepertinya jawabannya yang di tapi kita cek di wayang E real academic skills can actually solve many social barriers kemampuan akademik yang real ya maksudnya calistung gitu ya dan pelajaran atau yang mengutamakan pelajaran gitu ya can actually solve many social barriers and make it ready for the challenge in real life ini juga pernyataan yang betul sesuai dengan berdasarkan teks ini gitu ya so ya we can easily conclude that the answer is D berarti jawabannya yang yang D ya oke mudah-mudahan bisa dipahami kalau ada pertanyaan langsung jadi tanyakan ya next number 2 disini dikatakan apa from the second paragraph it can be inferred that blah 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 oke dari paragraf yang kedua kita cek sekilas ya paragraf kedua mau bahas apa tadi oke mau bahas tentang contoh kasus disini ya yaitu dari Wesley Elementary School dijelaskan disini meskipun punya ciri-ciri dari sekolah yang bukan favorit gitu ya tapi ternyata prestasinya luar biasa kurang lebih itu isi utama dari paragraf yang kedua kita lihat berarti A Wesley Curriculum is adapted by other schools bahwa kurikulum dari Wesley diadopsi atau maksudnya diadaptasi gitu ya diambil ditiru gitu ya oleh sekolah lain apakah betul well we cannot find such statement ya kita gak bisa menemukan statement seperti itu di teks bahkan dikatakan kurikulum itu banyak di ledek gitu ya jadi jelasnya asal B the colored students usually perform better the colored student apa artinya siswa yang atau murid yang berwarna ini tentu maksudnya adalah apa yang non kulit putih ya non white people sebenarnya color ini istilah yang bisa dikatakan rasis lah ya jadi kan ini istilah ini berasal dari apa dari sudut pandang orang kulit putih bagi mereka itu kan orang itu kalau gak putih ya selain putih gitu atau berwarna gitu ya nah gitu jadi ini term yang yang cukup bisa di dianggap rahasis sebenarnya jadi cuma ini lebih halus aja gitu ya siswa yang berwarna maksudnya yang selain putih ya nah ini dikatakan usually perform better biasanya perform lebih baik itu yang B apakah betul enggak ya apa namanya enggak ada kesimpulan yang mengarah ke arah sana gitu kebetulan Wesley Elementary School itu majority-nya mayoritasnya isinya ya minority kan gitu ya apa dari kalangan yang non kulit putih tapi bukan berarti mereka biasanya perform better kayak beda ya beda kesimpulan kan kalau seperti itu yang sini the students at Wesley are mostly colored kebanyakannya siswa di Wesley itu colored nah ini baru benar nih ya enggak jadi kebanyakannya tadi berapa about more than 90% ya 92% to be exact is black ya berasal dari kulit hitam 7% about 7% is Hispanic jadi kalau dikatakan kebanyakannya are mostly colored betul kita keep D the students at Wesley are from the halves ini salah ya karena maksudnya apa artinya disini siswa dari Wesley itu merupakan dari kalangan yang punya yang berada gitu ya orang kaya and E Wesley is a successful prestigious school ini apakah betul ya sekolah Wesley ada sekolah yang sukses tapi kan bukan sekolah yang prestigious bisa dipahami ya jadi yang E salahnya itu bukan di suksesfulnya suksesfulnya betul tapi adalah ada karena apa karena ada kata prestigious yang mana itu ciri-ciri dari sekolah favorite prestigious bergengsi ini kan gak Wesley jadi salah yang E so ya we can conclude that the answer is C berarti jawabannya tadi yang sudah kita bahas oke that's the answer oke clear jelas ya lanjut oke oke masih ada yang join silahkan welcome to the class oke lanjut ya next spa number 3 nomor 3 kita lihat disini oh ya saya baru dapet info nih katanya ada tes harian ya nanti jam 14.20 oke so it's about in half an hour time ya kurang lebih setengah jam lagi ya eh bener gak oh ya betul dan kalian punya waktu mengerjakannya sampai until 3 p.m sampai jam 3 jadi kurang lebih berarti 45 menit ya dikerjakan soal tes hariannya sesuai mapel yang diajarkan hari ini ya berarti yang kalian kerjakan bahasa inggris aja ya nanti jam berapa disini pesannya 14.20 oke 2.20 ya jam 2.20 berarti nanti sekarang jam 2 aja kan belum ya itu sekilas info yang saya dapatkan kita lanjut lagi sampai mana tadi until number 3 ya nomor 3 ya oh welcome to the class baru ada lagi yang join Shekina and Najima oke lanjut the second paragraph number 3 the second paragraph is related to the first paragraph in which the second paragraph presents bla 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 nah ini salah satu tipikal soal UTBK ya yang apa in recent years ya we can say become trend ya ini menjadi soal yang cukup sering keluar lah bisa dikatakan seperti tipikal soalnya apa tipikal soalnya disini jadi membandingkan dua paragraf gitu oke nah disini yang dibandingkan apa second paragraph is related to the first paragraph bahwa paragraf kedua itu nyambung ya pilih dengan paragraf pertama dimana paragraf kedua itu menyajikan apa atau maksudnya membahas apa kan gitu ya oke berarti yang kita analisis bukan cuma isi paragraf kedua tapi yang apa yang dikaitkan yang terkait dengan paragraf pertama kita cek lagi sekilas paragraf pertama isinya tentang apa tadi ya tentang apa perdebatan dalam dunia pendidikan lah ya ada dua perdebatan kalangan liberal dan juga konservatif oke tapi si penulis tersirat cenderung lebih condong gitu ya lebih setuju kepada konservatif kan gitu ya itu isi paragraf pertama kemudian paragraf yang kedua ya saya yang paragraf ya paragraf kedua disini memberikan contoh ya contohnya adalah Wesley Elementary School yang menerapkan pendidikan klasik sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang konservatif tadi ya yang berpahaman konservatif dan ternyata Wesley Elementary School dikatakan sukses atau berhasil ya dalam apa namanya pengajarannya dan hasilnya nah itu isi paragraf satu dan dua berarti disini paragraf kedua bagaimana memberikan apa kan gitu let's check yang A yang mana nih yang merupakan isi dari paragraf kedua jika dikaitkan dengan paragraf pertama paragraf kedua tadi kesimpulannya masih ingat ya terkait dengan langsung disebutkan contoh apa namanya penerapan classical education yaitu di sekolah Wesley atau di SD Wesley tadi kalau yang A berarti kurang tepat ya karena yang A artinya apa disini elaboration apa artinya elaboration dari kata dasar elaborate apa artinya elaborate elaborate itu kan explain something more detail in detail jadi menjelaskan sesuatu secara lebih detail atau kalau bahasa indonesianya saya pikir ini semakna dengan apa yang namanya menguraikan menguraikan atau menjabarkan itu biasanya kita sering dapatkan kata itu dalam pelajaran tematik ya atau exact tolong uraikan bla 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 meskipun tentu di pelajaran pelajaran selain exact juga suka menggunakan kata elaborate itu artinya intinya ya jadi elaboration artinya penjabaran secara detail terkait dengan apa tujuan dari sekolah yang efektif enggak ada ya paragraf kedua tadi membahas itu intinya sekali lagi paragraf kedua membahas tentang STWSG B diskusi terkait dengan persyaratan untuk sekolah yang bagus ini juga enggak ya yang C evidence in favor of the value of social objective apa arti evidence bukti berarti cocok ya dengan paragraf kedua kan memberikan bukti yaitu buktinya apa Wesley Elementary School contoh kasus kita kan sama dengan buktinya evidence in favor of the value of social objective tapi ternyata ujungnya salah disini ya ujungnya adalah social objective bukan academic objective jadi berarti yang C tidak tepat jadi disitu dikatakan apa bukti in favor of in favor of itu artinya apa yang mendukung gitu ya kepada nilai-nilai terkait dengan tujuan yang bersifat sosial dibandingkan dengan jadi salah yang C kata evidence sih betul karena memberikan bukti D an illustration to support the opinions on school subject ilustrasi untuk mendukung opini atau pendapat terkait dengan pelajaran pelajaran sekolah on school subject atau hal yang terkait dengan sekolah itu yang D kalau yang E a real example rather than an opinion of good schooling memberikan contoh nyata dibandingkan sebatas opini saja terkait dengan sekolah yang bagus nah dari DIN dan E yang paling tepat berarti yang terakhir a real example kenapa ya karena Wesley Elementary School is a real example contoh nyata kan diberikan di situ jadi a real example rather than an opinion dibandingkan sebatas opini atau pendapat aja ini langsung dikasih contoh nyatanya apa contoh nyatanya atau siapa yaitu Wesley Elementary School so we can conclude that the answer for number three is E berarti ya yang terakhir ini jadi analisisnya seperti itu ya cara menganalisis soal ini oke clear next dua soal lagi untuk teks yang pertama maksudnya number four which of the following does reflect the author's opinion about schools oke manakah dari pernyataan berikut yang reflect apa reflect mencerminkan mencerminkan pendapat penulis terkait dengan sekolah atau tentang sekolah A teaching social skills is more important than academic skills mengajar skill-skill sosial gitu ya itu lebih penting daripada akademik salah ya karena kan si penulis lebih condongnya justru kepada yang mengutamakan akademik ya jadi yang A tentu salah yang B school must be able to change the attitude of the students ini pun juga bukan pendapat penulis ya atau bukanlah pendapat yang disetujui oleh penulis karena penulis tidak tidak terlalu setuju kalau apa namanya social objective ya atau attitude itu menjadi yang utama si teaching academic skills is more important than social skills nah ini betul ya sesuai yang sih kita keep ya sih jadi lebih penting akademik biar gimana pun juga dibandingkan social skills D teaching social skills should use conventional method mengajarkan skill sosial itu harus apa namanya disini menggunakan metode yang konvensional gak jelas bukan itu dan yang E teaching academic skills is somehow contemporary ini juga salah ya yang namanya pengajaran terkait dengan elementary akademik skill kemah skill calistung gitu ya itu bukanlah sesuatu yang sementara sifatnya tapi yang permanen oke that's one number four so the answer for number four is that according to the author teaching academic skills is more important than social skills oke ini ya jawabannya yang C oke clear ya jelas lanjut kalau gak ada pertanyaan we can then move to last number nomor terakhir ya for this first text we may conclude based on the passage that the correlation between Wesley elementary school and direct instruction curriculum designed by Siegfried Engelman is like that between bla 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 nah ini juga soal yang beberapa tahun yang lalu entah kalau tahun ini ya tahun ini apakah masih ada soal seperti ini kita gak tahu tapi kan just in case ya ya tentu kalian harus bersiap dengan beraneka ragam atau berbagai kemungkinan tipikal soal ya kalau disini ini soalnya adalah soal yang terkait dengan correlation ya oke jadi perumpamaan atau hubungan gitu ya disini dikatakan kita bisa simpulkan berdasarkan teks bahwa hubungan atau korelasi antara Wesley elementary school dengan direct instruction curriculum ya dengan curriculum dia gitu jadi apa hubungan hubungan yang bisa dibangun gitu ya yang bisa disimpulkan terkait antara SD Wesley dengan curriculumnya gitu itu seperti antara apa dan apa gitu maksud dari pertanyaannya ya curriculum design by Siegfried Engelman is like that between bla 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 antara apa dan apa miripnya secara logika oke secara analogi gitu ya kita lihat yang A medicine and disease B teacher and student C personal computer antivirus D drain and drought E body and vitamin untuk bisa menjawabnya tentu kita harus bangun dulu hubungannya atau kita harus tahu dulu korelasinya dan tips yang pertama kalau soal yang seperti ini gimana tipsnya adalah jangan ubah posisi ya posisinya tetap seperti itu adanya jadi maksudnya apa yang disebutkan lebih dulu itu tetap harus di awal yang kedua ya tetap harus kedua disini yang disebutkan lebih dulu apa Wesley Elementary School kemudian lanjutannya adalah kurikulumnya urutannya seperti itu ya jadi sederhananya yang A kita anggap itu A dan B hubungan A dan B apa A berarti adalah Wesley Elementary School dan B adalah kurikulumnya hubungannya apa antara A dan B hubungannya kalau kita simpulkan menurut teks berarti Wesley ini kan sekolah yang berhasil dia berhasil karena apa karena menggunakan direct instruction kurikulum yang didesain oleh Engelman berarti yaudah kita bangun hubungan hubungan seperti itu jadilah A menjadi baik atau menjadi bagus karena B kan gitu hubungannya jadi analisisnya seperti itu atau maksudnya di sini Wesley Elementary School becomes a good school become successful because of kurikulum desain by Engelman which is called direct instruction curriculum itu hubungannya berarti kalau yang A medicine and disease A dan B ingat ya nampak tadi sekali lagi hubungannya A menjadi bagus karena B medicine obat menjadi bagus karena penyakit nah kita analisis seperti itu jelas berarti salah ya B guru menjadi bagus karena siswa gak nyambung juga C personal computer and antivirus komputer dengan antivirus komputer menjadi bagus karena antivirus itu yang C di the rain and the drought hujan menjadi bagus karena kekeringan gak nyambung jadi bisa kita langsung buang salah ya dan yang terakhir the last one is body and vitamin tubuh dan vitamin tubuh menjadi bagus karena vitamin A cocok nih berarti yang E tapi yang C tadi juga masih kita keep computer dengan antivirus computer menjadi bagus dengan antivirus apakah betul kurang tepat jawabannya sudah paling tepat yang E ini berarti memang body and vitamin why not C kenapa bukan yang C karena kalau yang C ini komputer itu bukan menjadi baguskan antivirus tapi komputer itu menjadi terlindungi terlindungi oleh antivirus itu hubungan yang lebih sesuai untuk option yang C oke that's how we analyze question like this seperti yang nomor 5 ini oke bisa dipahami clear if you don't have any question then I think we can move to the second text kita bisa ke text yang kedua ya silahkan kalau ada pertanyaan diberi waktu you can ask if you have maybe any question regarding this text spesial khususnya yang terkait dengan text ini oke no question gak ada pertanyaan ya kalau gak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke text yang selanjutnya second text text yang kedua by the way ngomong-ngomong ini kan tentang pendidikan apa text yang pertama tadi ini ya which one you prefer maybe or not not maybe it must be different opinion ya pasti bisa dipastikan bukan lagi mungkin pasti akan ada perbedaan pendapat diantara kalian semua disini ya but if I ask you which one you prefer school with social objective or school with academic objective menurut kalian yang lebih penting atau yang lebih utama untuk dijadikan sasaran utama dari sekolah yang sosial menurut yang berpendapat atau yang berpaham liberal atau yang dipikirkan atau yang yang dipegang oleh konservatif itu pasti kalian kan beda-beda pendapat bisa dipastikan ya oke kalau saya pribadi kayak both sih maksudnya seperti yang tadi saya bilang di awal ya ini sebenarnya gak masih hitam putih apa namanya ya harus kombinasi akademik penting tapi juga sikap dan perilaku penting gitu ya oke tapi kalau ada tapi nih kalau harus pilih salah satu saya kayaknya lebih condongnya I think I prefer with liberals in this case ya dalam hal ini jadi biar gimana pun menurut saya perilaku itu lebih pentingnya attitude itu baru yang kedua akademik karena kalau attitude-nya udah bagus akademik akademiknya bisa di asah kalaupun akademiknya juga pas-pasan at least you have good attitude gitu dan itu yang lebih penting dalam kehidupan sebenarnya sikap perilaku yang baik ya sementara sebaliknya kalau yang diutamakan gitu akademiknya aja attitude-nya enggak ya hasilnya ya in my opinion ya banyak penyimpangan dan kejahatan kan karena itu ya banyak orang pinter tapi gak punya attitude ya jadilah koruptor apa yang menipu orang banyak jadinya kan dan seterusnya gitu ya ya itu it's just my opinion ya maybe you have different opinion ya tapi tetep harus balance intinya ya oke banyak kan anak pinter pinter sih anak mungkin kalian juga punya lah teman yang pinter tapi kan kelakuan yang gak bagus mana yang lebih mau kalian jadikan teman kan gitu ya tentu yang perfectnya ya attitude-nya bagus dan cerdas juga kan gitu but if you have to choose one which one you choose that's yeah your opinion ya itu tergantung kalian masing-masing kita lanjut kalau gak ada pertanyaannya text for number 6 to 10 wah ini agak panjang juga ya oke tapi kali ini kan ini sudah mau mendekati dengan kita mengerjakan ini nanti kan ini kan pasti akan makan waktu kurang lebih 10 menit ya jadi sepertinya kita sampai text yang terakhir ini aja nih ini kita anggap text terakhirnya text yang kedua karena setelah ini kalian akan mengerjakan apa namanya daily test tadi ya disebutkan test harian oke eh by the way kalian udah tau belum kalau apa caranya sebentar caranya wait oke nanti coba saya share di chat maybe ya linknya oke ya sekarang coba kita bahas dulu soal ini ya atau text yang kedua ini oke a difficult problem that is facing society's legalization of euthanasia euthanasia is the act of causing death painlessly in order to end suffering people who are in a coma because of injury to their brains and elderly people who are terminally ill are being kept alive by artificial means they do not have a chance to recover but laws in most of the US do not allow doctors to end their lives though many people feel that doctors must do everything possible to keep their patients alive i believe that euthanasia should be legal for three reasons the first and most important reason to support euthanasia is that some patients who have no chance to recover don't or do not wish to be kept alive on machines these patients are kept alive by life support machines such as respirators to help them breathe and feeding to provide them with nutrition a well-known example in the US in the case of Terry Schiaffel a young woman who went into a coma in 1990 Mrs. Schiaffel was able to breathe on her own but her brain was deaf for 15 years she was kept alive by feeding tube after 8 years of seeking treatment of her condition Michael Schiaffel her husband asked the court for permission to remove her feeding tube he said that his wife has told him she wouldn't want to be kept alive artificially when there was no hope of recovery Mrs. Schiaffel's parents Robert and Mary Sindler disagreed with Mr. Schiaffel and fought to keep their daughter alive after 7 years of bitter battles Mr. Schiaffel finally won medical costs in US are very high keeping a person alive for years and years requires round-the-clock care in hospital or nursing home according to an administrator at a local hospital daily hospital room charge averaged $5,000 there nursing home care is also expensive nursing home is in our area charge $4,500 per month this high cost can cause serious financial problems for a family the final reason to support legalizing euthanasia is that the family suffers hospital or nursing home staff give terminal ill patients all in minimal care thus the family must spend time caring for the special needs of their loved one for instance a cousin of mine who had been in a motorcycle accident was kept alive on life support machines for 8 years he needed someone to stay with him 24 hours a day during those years his parents took turns taking care of him his father stayed with him during the day while his mother worked and then his mother stayed with him at night while his father worked other family members tried to hold out when they could but his parents did most of physical work and suffered most of the emotional stress after he finally died my aunt said of course I'm sad but since we all knew he eventually died might have been better if it had been right when we had the accident these past 8 years have been hard and last paragraph to summarize patients who are either terminally ill or who are in an irreversible coma often wish to die their care is a financial physical and emotional burden for their families therefore families should have the right to ask doctors to turn off life support machine or to remove feeding tubes kenapa jadi sedih baca teks ini oke ada ironisnya juga oke kita bahas dulu teks disini kurang lebih paragraf pertama dikatakan intinya jelasnya pembahasan tentang legalisasi dari utenasi apa itu utenasi disini didefinisikan sebagai sebuah tindakan untuk menyebabkan kematian tanpa menyebabkan rasa sakit agar atau yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan ya sederhananya kalau Indonesia suntik matilah gitu ya maunya yang gak punya harapan hidup tapi gak atau belum ditakdirkan meninggal jadi kasian menderita gitu ya nah ini konteksnya sudut pandangnya di Amerika sih ya disini ternyata di Amerika menurut teks ini saya gak tau teks ini up to date atau enggak nih karena ini kan sekali lagi kumpulan dari soal-soal TBK terdahulu ya dalam beberapa tahun terakhir disini dikatakan di Amerika masih juga belum mengizinkan praktek euthanasia disini ya oke jadi meskipun banyak orang yang merasa dokter itu apa namanya ini yang pertama buat pribadi dari penulis ya dokter itu harus melakukan sesuatu agar pasien bisa tetap hidup gimana caranya lah gitu ya tapi menurut penulis according to the author of this text he said that he believes that euthanasia should be illegal harus dilegalkan tapi dengan syarat ya tiga alasan itu kata si penulis dan disebutkanlah tiga alasan lebih rinci di paragraf selanjutnya alasan yang pertama dan paling penting adalah bagi pasien ya yang memang udah gak punya harapan hidup gitu ya yang gak mungkin bisa sembuh dan juga dia sendiri pun gak berharap untuk bisa tetap hidup dengan bantuan mesin gitu ya oke itu kan sebenarnya apa ya antara ada dan tiada gitu istilahnya hidup tapi gak hidup mati tapi ya belum mati nah disini diberikan contoh kasus yaitu Teri Shiavo ya seorang wanita muda yang koma disini dikatakan 15 tahun bayangkan jadi dia masih bisa bernafas tapi otaknya sebenarnya sudah mati dan dia di apa tetap hidup dengan alat bantuan atau mesin dan disini ternyata setelah dikatakan 8 tahun ya suaminya itu mengajukan ke pengadilan ya untuk meminta izin yutanasia kurang lebih seperti itu ya karena ternyata menurut dia istrinya sendiri pun itu yang menderita atau yang koma gak mau gitu dalam kondisi seperti itu terus jadi gak apa-apa meninggal gitu maksudnya tapi itu ditentang oleh orang tuanya wajar lah orang tua ya gimana pun juga akhirnya tuh battle ya di pengadilan dan dimenangkan oleh suaminya ya dan disini akhirnya karena menang akhirnya diizinkan untuk melakukan yutanasia dan kemudian tentulah dia gak lama kemudian pasti langsung meninggal disitu ya 15 tahun setelah koma gitu nah ini alasan yang pertama alasan yang kedua disini dikatakan apa yaitu dalam konteks financial ya ini biaya biaya tinggi banget kalau di Amerika ya jadi untuk perawatan apalagi sampai rumah sakit apalagi kalau dikatakan round the clock here ini adalah istilah untuk 24 hours 24 7 istilahnya perawatan 24 jam full gitu ya itu jelas mahal banget gitu and yeah it's a fact ini fakta ini beneran mahal sekali disana di Amerika kemudian yang paragraf ketiga ya atau disini alasan terakhir disini adalah terkait dengan penderitaan dari keluarga pasien gitu ya karena biayanya kan bukan cuma biaya waktu tentunya akan habis untuk mengurusi keluarganya yang menderita itu meskipun gak ada harapan kan jadi lebih baik kenapa gak ya di eutanasia aja gitu nah disini ternyata dikatakan apa ada satu contoh kasus lagi yang diberikan ya yang mengalami kecelakaan motor 8 tahun dia harus hidup dengan bantuan mesin ayah-ibunya bergantian berjuang gitu ya merawat menjaga dan ketika akhirnya meninggal dikatakan ya kalau boleh milih sih ya mendingan meninggalnya waktu di awal dulu aja gitu katanya disini ya ya sedih juga sih teks ini ya nah itu intinya dan terakhir ditutup disini dengan apa kesimpulannya adalah sekali lagi ini kan pendapat penulis ya jadi menurut dia harus diperbolehkan yang namanya ternyata itu dengan syarat yang asal-asalan gitu ya syaratnya tiga itu dan cukup make sense ya cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh penulis di teks ini meskipun kesannya dia mendukung pembunuhan gitu kan tapi kan poinnya bukan itu ya bukan membunuh disini sebatas mengakhiri penderitaan terhadap harapan yang sudah gak ada kan gitu oke let's answer the question start from number 6 concerning utanasia the other things oke ini menanyakan pendapat dari penulis ya tentu kita sudah dapat poin-poin yang disampaikan oleh penulis A. it should be legalized in any circumstances ini jelas salah ya oke harus dilegalkan dalam kondisi apapun jelas salah penulis tidak seperti itu dia mau dengan syarat tertentu yang ketat tadi yang dia sampaikan ya three main reasons B. the family not the law decide if it is to be performed salah tentunya harus sesuai hukum juga ya C. doctor should perform it when the patient wishes to die gak sesuai not as simple as that D. it should be legalized under a certain condition nah ini bisa nih ya harus dilegalkan di bawah kondisi tertentu ya maksudnya ya STB ya syarat dan kedatuan berlaku E. it is the answer to relieve the social burden of patient family itu merupakan jawaban gitu ya to relieve untuk apa untuk meringankan ya melegakan gitu ya meredakan beban sosial dari keluarga pasien ya itu cuma salah satunya sayangnya ya jadi jawaban yang paling lengkap atau yang komprehensif berarti yang di ini tadi it should be legalized under certain condition oke next lanjut the least important reason the authors argue is that oke the least important reason alasan yang paling gak penting ya the least important jadi maksudnya alasan yang ketiga berarti ya kalau kita simpulkan maksud dari pertanyaan ini alasan yang ketiga tadi apa yang terkait dengan keluarga ya penderitaan keluarga ya udah kita cari aja ada gak E. the patient's family suffers because of the hospital staff indifference ini jelas salah memang iya penderitaan keluarga yang dibahas tapi kan disini penderitaannya karena kecuekan ya indifference yang tidak peduli ya dari staff rumah sakit tentu bukan itu B. doctors and nurses do not really care ya ini juga salah C. when somebody is ill the family has to take care caring for them kita keep yang D. the parents of the terminal ill patient suffer a lot E. the family suffer the most although they know the patient recover nah yang paling lengkap ya kalimat yang paling bagus tepat statementnya yang terakhir berarti ya keluarga itu yang paling apa namanya menderita ya meskipun tahu bahwa gak ada lagi peluang untuk sembuh so yeah that's for number 7 the answer is E tiga soal lagi sebelum kalian daily test number 8 what does the author's concern about the legal from all of you sorry ini seperti yang typo ya ini saya perbaiki langsung aja nih harusnya nih form bukan from ya bentuk bentuk legal bentuk yang resmi ya bentuk yang resmi terkait dengan etonasi apa concern dari si penulis yang paling dia pedulikan gitu yang paling dia khawatirkan yang paling dia pikirkan keberatan keluarga the family's objection hak keluarga family's right life of the dying patient nyawa dari patient yang sekarat gitu the patient expectation or E the doctor's expertise yang paling dia concern tentu adalah apa the life of the dying patient ya patient itu sendiri kalau patientnya sudah wishes to die ya mau ya sudah lah kan gitu ya kenapa harus membuat dia menderita dengan hidup lebih panjang kan gitu oke that's for number 8 jadi jelas yang dia paling fokuskan adalah nyawa dari patient itu sendiri oke lanjut ya 9 if you agree with the author what might happen if someone who has a serious illness doesn't have the probability to get better kalau seandainya setuju sama penulis ya apa yang mungkin akan terjadi doctor could remove feeding tubes the family might reviews the idea of euthanasia see the doctors would over the proof from euthanasia did the patient refuse to be hospitalized E the patient could ask the right to die soon what might happen if someone oke seseorang nih yang menderita itu sendiri ya jadi jawabannya berarti ya yang bisa dilakukan atau kemungkinan akan terjadi apa ya permintaan dari patient itu sendiri ya jadi jawabannya berarti yang terakhir ini ya the patient could ask the right to die soon oke ya that's for number nine and finally soal terakhir oke soal terakhir oh sorry ada pertanyaan ya saya baru cek sorry number eight ya number delapan sebentar ya kita cek lagi coba oke disini ya concern dari outer ya terkait dengan bentuk legal dari apa namanya ya euthanasia ya oke yang ditanyakan disini kenapa jawabannya enggak yang d ya coba coba kita analisis lagi maybe i can be wrong yang a jelas salah ya karena yang paling ditekankan pada akhirnya yang utama apa tadi terkait dengan pasien itu sendiri disini yang membahas tentang pasien memang antara dua disini ya the life of the dying patient or the patient's expectation oke saya miss disini kurang jeli saya patient expectation itu kan apa harapan dari patient itu sendiri ya oke harapannya nah iya sorry so i think i correct this answer ya very good ini saya enggak terlalu baca tadi kurang jeli oke nah ini kita koreksi jawabannya the patient's expectation very good thank you for your correction and question kenapa lebih tepat ke expectation ya kan expectation harapan jadi harapannya apa nih tergantung si patient ya kan gitu ya kalau the life of the dying patient betul ini jadi kurang tepat kenapa karena nyawanya berarti maksudnya konteksnya adalah justru lebih reprievernya ke hidup gitu ya ke kehidupan atau nyawa dari si pasien itu gitu padahal kan itu hak dari pasien itu sendiri gitu kan jadi betul very good jadi harapan dari pasien itu itulah yang menjadi main concern dari siapa dari si outernya ya dia terserah dia kalau mau hidup ya silahkan kalau mau selesai ya dipersilahkan juga nah itu kan expectation ya ya oke thank you that's for number eight ya oke untung dikoreksi saya kurang baca tadi yang disini ya expectation ya lanjut oke sebentar saya cek lagi nih apakah ada kesalahan lagi nope ya sepertinya gak ada next number last number ya number 10 why oke it's just about vocabulary ini cuma terkait dengan vocabulary dari disini the word irreversible in who are in an irreversible coma means oke irreversible dari kata dasar reverse ya reverse itu kan apa namanya balik terbalik membalik gitu kan kalau secara bahasa Indonesia kalau irreversible berarti kan yang tidak dapat dibalik irreversible coma berarti apa ya maksudnya yang sudah istilahnya itu irrecoverable gak bisa lagi disembuhkan kan seperti itu maknanya oke yang berarti disini yang lebih tepat apa temporary unchangeable dangerous permanent unconscious yang manakah yang paling tepat kalau kita lihat artinya ini jawabannya antara dua ya it can be unchangeable right or permanent ya antara B atau D disini kan temporary ya salah sementara dangerous berbahaya unconscious tidak sadar irreversible unchangeable gak bisa lagi diubah atau permanen permanen pun kan maknanya dekat juga ya memang sesuatu yang permanen oke nah manakah yang paling tepat secara makna disini unchangeable atau permanen dua-duanya adalah objective ya kata sifat apa terkait dengan irreversible disini yang tidak bisa lagi dibalik atau diubah ya berarti jawabannya gampang ya apa yang B berarti kalau secara arti meskipun sebenarnya ya in my opinion permanen pun gak sepenuhnya salah ya oke cuma kalau permanen itu kan lebih tegas ya permanen berarti apa dari awal sampai akhir itu gak ada gak ada perubahan bahkan gitu ya sifatnya permanen tapi kalau unchangeable sifatnya lebih apa kalau kita analisis tuh mungkin ada masa-masa dimana ada peluang untuk berubah tapi kemudian pada akhirnya ya dia menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diubah ya unchangeable oke ya jadi sekali lagi permanen ini saya katakan tidak sepenuhnya salah tapi kita lebih pilih secara makna karena disini secara pola juga ya pola adjektifnya itu lebih cocok atau lebih sesuai ya yang unchangeable oke that's for number 10 dan waktunya sudah agak lewat ya sorry for taking your time about 4 minutes ya harusnya kalian mulai dari 14.20 sesuai pesan yang saya dapat disini ya so I think that's enough for today for this session I mean English session ya now you're all you have to do now is doing daily test ya oke sebentar gimana apakah udah pernah daily test atau belum kalau belum coba coba di kalau gak mau kasih tau langsung bisa dikasih tau lewat chat ya udah pernah belum daily test kalau belum berarti akan saya share belum pernah oke wait berarti harus di share linknya sebentar ya wait wait a second wait a second go oke bye ya sure selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati your username berarti ya dan password oke masukkan username dan passwordnya berarti kan harusnya kalau instruksinya seperti ini kalian harusnya mungkin udah dapet ya udah tau masuknya username nya apa password nya apa kemudian klik pejuang utbk ya ya oke ya itu pejuang utbk and then choose the subject ya pilih mata pelajarannya berarti untuk hari ini ya for today obviously is english ya gitu aja yang saya dapetkan disini instruksinya oke you can start now until 3 o'clock ya pas sampai jam 3 so you still have about half an hour sip ya itu ya mudah-mudahan jelas oke any question ada pertanyaan terkait dengan apa daily test ini tes harian ini bisa semua bisa semua nanti misalkan ada trouble saya akan coba apa namanya kontaks yang apa person in charge nya ya yang bertanggung jawab atau team IT nya disini ya saya pikir itu dulu ya saya cukupkan thank you for your attention i'm sorry if there's any inconvenience or something that is not quite clear have a nice day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati